Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, M. Mardiono, terang-terangan mengajak Sandiaga Uno untuk bergabung dalam partai berlambang kabah itu. Mardiono berujar partainya bahkan siap mengusung Sandiaga sebagai capres 2024. Terkait ajakan ini, Sandiaga Uno mengaku akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya akan menyampaikan pesan dan aspirasi politik dari PLT Ketua Umum P3, Mardiono, terkait Maju Pilpres 2024 ke Prabowo. Hal itu terungkap dalam keterangan tertulis yang disampaikan oleh staf Sandiaga Uno pada minggu 12 Februari kemarin, ketika Sandi dan Mardiono menghadiri acara Jalan Sehat Harlah P3 ke-50 di Malino, Sulawesi Selatan. Sandi mengatakan dirinya adalah kader Gerindra yang akan selalu hormat dan tegak lurus terhadap pimpinan. Sehingga terkait ajakan Mardiono agar Sandi Maju sebagai capres 2024, maka dirinya akan menunggu keputusan Prabowo terlebih dahulu. Terkait permintaan agar dirinya bergabung dengan P3, Sandi menyatakan akan menyampaikan juga aspirasi tersebut kepada pimpinan DPP Partai Gerindra. Sebab yang berhak mengambil keputusan menurutnya adalah partai politik dan gabungan partai politik. Sandiaga Uno sendiri berharap pinangan dari P3 ini bisa semakin menghangatkan, mencairkan, dan menyejukkan arena perpolitika nasional dalam kontestasi demokrasi pemilu 2024 mendatang. Terpisah PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Mardiono mengungkap alasan kenapa dirinya mengusung politisi Partai Gerindra, Sandiaga Uno, maju sebagai calon presiden 2024. Mardiono mengatakan Sandi adalah aset nasional. Pihaknya menilai mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mampu memulihkan dunia pariwisata lebih cepat daripada negara lain. Sandi berprestasi dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia selama dua tahun terakhir. Hal itu dituangkan Sandi semenjak menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mardiono mengklaim Sandi sudah mendapatkan izin dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk bergabung dengan P3. PPP sendiri akan mendukung Sandi sebagai capres 2024. Lebih jauh Mardiono terus mendorong toko nasional yang layak untuk memimpin bangsa Indonesia demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dia pun memohon doa agar P3 bisa mengangkat tokoh yang betul-betul layak memimpin bangsa. Menurut Mardiono, sudah menjadi kewajiban bagi partai politik sebagai candra di muka bagi para tokoh calon pemimpin bangsa yang juga akan memimpin bangsa ini ke depannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.